Oke teman-teman malam ini aku lagi kerjain tugas aku teman-teman Sekarang sudah jam 12 malam kurang seperempat bisa dilihat jam di belakang aku Dan aku kelaparan teman-teman Jadi kelemahan aku itu gak bisa diet teman-teman Gak bisa nahan Perut aku mules banget Ini aku menahan dari tadi sore itu aku rencananya gak makan malam lagi teman-teman Tetapi ternyata perut gua gak nahan Jadi kerjaan aku itu ya kita lihat Ini ada tiga perangkat ini aku gunakan untuk bekerja Dan ditambah ada tab Dan ada tab lagi disini Dan ini semuanya masih bekerja otomatis Dan aku akan tinggalkan Aku pergi cari masalah ke teman-teman Aku lapar banget Ini jalan Ya agak sepi ya Teman-teman bisa lihat Ini udah tengah malam Jalannya agak sepi Jadi tadi siang itu sampai Malam teman-teman Hujan Gak berhenti Berhentinya cuma Seperti ini Ini lagi gerimis Dan Aku lupa bawa payung teman-teman Seperti biasa aku itu makan Di tempat favorit aku Disana Sop sodara Jadi nanti aku akan perlihatkan ke teman-teman semua Bentuknya Sop sodara itu Seperti apa Ya karena Aku belum Pernah kasih Lihat teman-teman Makanan favorit aku Ini aku nyabrang dulu Teteplah Aku harus hari Lari-lari Bunda ranya Lumayan agak Kencang banget Disini teman-teman Oke teman-teman ya Aku akan masuk Di tempat langganan aku Karena kebetulan cuma ini yang agak lebih dekat Oke Ini aku lagi Nunggu pesanan aku Jadi Favorit aku itu Aku Makannya biasa Pipi Sop sodara itu pipi to Dan aku selalu pesan dua Teman-teman Jember aku sudah tumbuh Teman-teman Ini Aku tumbuhin jember Biar lebih kelihatan Lebih keren Jadi disini ada Telur Telur bebek Dan juga ada jeruk Dan nasinya itu Setiap orang dikasih Dua piring nasi Nih Jadi nasinya cuma Besarnya cuma segini doang Teman-teman Jadi ini opsional ya Kalau kita mau makan nasi Bisa dimakan Kalau enggak Nah ini dia Sop sodaranya Sop sodaranya ini Pipi to Jadi Seperti ini Ini aku pesan dua Oke aku akan makan dulu Teman-teman Jadi aku itu Kalau makan disini Aku sukanya Original Enggak dicampur Enggak dikasih kecap Enggak dikasih Ini mangkongnya Udah pecah-pecah Jadi memang Makanan di Makassar itu Dia Tidak memperhatikan Soal Plating Teman-teman Tetapi Rasa itu memang Sangat Nikmat sekali Kita lihat Kuahnya itu Agak hitam Hitam-hitam Seperti ini Tetapi Ini rasanya Sangat enak sekali Lihat nih Piringnya Piringnya juga itu Pinggir-pinggir ini Pecah-pecah Seperti ini Kemudian Mangkongnya juga Dia pecah Tapi masih dipakai Dan nih Mangkongnya Ini seperti ini Sudah ada cuat-cuatan Dan rata-rata Mangkong Dan pirinya Ini Semuanya itu Ada cuat-cuatannya Seperti ini Jadi disini tuh Teman-teman Aku selalu makan Dua mangkong Sub-sudara Dan Dua piring nasi Baru Bisa kenyang Karena memang Porsinya disini Ya Kalau menurut aku Itu Kurang standar ya Sangat sedikit Sekali Ini udah Habis Satu piring nasi Dan Satu Mangkong Sub-sudara Jadi Aku mau Habiskan lagi Yang kedua Ini mangkong yang kedua Jadi ini nasi Piring yang kedua Ini nasinya Spots ini Sedikit Sedikit ya Menurut aku Karena kalau ini Dibulatin Yang kayak Makanan yang Di Maddonald Atau KFC Tidak cukup Segini Tapi mungkin Akan besarnya Cuma Seperti ini Doang Kalau dia Digumpalin Ya Karena ini Dihampu-hampu Kelihatan Lebih banyak Oke teman-teman Aku habiskan dulu Karena ini Lumayan Pengujungnya Mulai Rame Dan disini Sangat santri Ini aku udah Selesai makan Habis Dua Mangkosut Sudara Dan Dua piring Nasi Teman-teman Oke teman-teman Sekarang Aku Sudah Selesai makan Dan aku Balik Ini Jalannya Sebetulnya Lagi sedih Sekarang Sudah Jam 12 Lewat Teman-teman Sudah hampir Setengah Satu Dan ini Harus Menyebrangnya Harus Hati-hati Banget Teman-teman Karena Genderannya Itu Laju Sangat Kencang Sekali Dan Aku Sangat Kenyang Sekali Teman-teman Jadi Mungkin Makan Aku Harus Aku atur Lagi Karena Ini Aku Selalu Makan Malam Teman-teman Jadi Sorenya Itu Aku Makan Di Jam 4 Sore Rencananya Itu Udah Nggak Makan Malam Lagi Tetapi Tetapi Mungkin Aku Terlalu Agak Cepat Makannya Jadi Jam-jam 10 Jam 11 Itu Sudah Mulai Kelaparan Teman-teman Jadi Mungkin Aku harus Rubah Aku Makannya Di Jam-jam Habis Maghrib Jadi Nggak Makan Terlalu Tengah Malam Karena Ini Mungkin Membuat Aku Agak Sesak Juga Sih Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Karena Seperti Biasa Kalau Aku Sudah Sampai